Jangan malu gitu, jangan malu terhadap apapun ajaranmu Jadi yang sudah dilakukan Juma, Riva, dan temen-temennya, Nora, Nandar Itu sebenarnya adalah bagian dari penyebaran iman mereka Karena memang seperti itu mungkin ya Pak Probe ya Jadi yang mereka lakukan pun tidak salah Yang temen-temen muslim lakukan tidak salah karena memang seperti itu ajarannya Terima kasih atas respek Bapak kepada kami gitu Tapi tolong jangan murtad ya Pak ya Ya kami ini hanya memberitakan atau menyuarakan apa yang memang diajarkan di dalam iman kami gitu Ya itu, jadi kalau Anda pun bisa menilai ya Saya rasa penilaian Anda juga harusnya sifatnya itu objektif ya Jangan subjektif gitu Nah ini juga yang kami harapkan kepada temen-temen muslim semua ya Di live saya atau di live temen-temen apologetika yang lainnya gitu ya Memberikan penilaian secara objektif jangan secara subjektif gitu ya Jangan karena seiman salah dibenarkan Jangan karena seiman Ujaran yang kotor pun dibenarkan gitu tidak Di room saya ini saya tetap orangnya konsisten Mau Kristen mau Isam kalau salah pasti saya akan katakan salah Kalau benar pasti saya katakan benar gitu Makanya Cara pandang setiap orang Memang berbeda tetapi saya harapkan adalah Kedewasaan kita di dalam bersosial media Atau Kedewasaan kita di dalam menanggap sesuatu Jadi apa yang dinarasikan orang Minimal kita cross-check dulu kebenarannya Itu yang pertama Jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya Terima kasih sekali lagi atas respect Anda kepada room saya Dan room temen-temen Kristen yang lainnya Tetapi Saran saya Jangan sampai Anda murtad gitu Kenapa Lebih baik Anda cari tahu dulu keimanan Satu hal yang bisa saya suarakan Atau satu hal yang bisa saya tekankan Kepada semua teman-teman disini Atau dimanapun yang Melivekan saya ini Di Youtube atau di Facebook ya Satu hal yang saya mau tekankan adalah Mari tunjukkan Mari tunjukkan Seperti apa ajaranmu Gitu Jangan malu gitu Jangan malu terhadap apapun ajaranmu Jadi Yang sudah dilakukan Juma, Riva, dan teman-temannya Nora, Nandar Itu sebenarnya adalah Bagian dari Penyebaran iman mereka Karena memang seperti itu mungkin ya Pak Probe ya Jadi yang mereka lakukan pun tidak salah Yang teman-teman muslim lakukan tidak salah Karena memang seperti itu Ajarannya Kalau kami Ya karena seperti ini ajaran kami Menyatakan kebenaran Gitu Jadi Orang Kristen itu Pasti berhati-hati Karena kita ini minoritas ya Pak Probe ya Gitu Jangan Langsung skeptis terhadap rum-rum yang seperti itu Karena memang itu Memang itu Yang ada di dalam hati mereka Dan apa yang diajarkan mereka Lalu itu juga yang ada di dalam pikiran mereka Sehingga itu meluap keluar Dan itulah yang jadi Diskusi mereka selama ini Gitu Yang kami lakukan juga seperti itu Karena memang ini ajaran Tuhan Yesus Mengampuni Memaafkan Maaf ya teman-teman Untuk yang Sudah melaporkan mereka Kami Saya terutama Pak Probe Kami tidak tergabung dalam Asosiasi apapun Kami murni Penginjilan itu Pribadi Lepas pribadi Kami tidak ada Pernah satu pun Niat untuk melaporkan Siapapun Kenapa? Karena Lagi-lagi ya Pak Probe ya Tuhan Yesus Mengajarkan kita untuk Mengampuni Gitu Jadi kalau ada yang mau lapor-lapor Maaf itu semuanya Bukan dari kami Kami tidak pernah seperti itu Mau kalian baik Atau jahat kepada kami Tetap Tanggapan kita sama Menyatakan yang salah Menyatakan yang benar Dan memaafkan Sekiranya Tuhan juga memampukan kita semua Seperti itu orang Kristen ya Jangan melapor-melapor mereka Jadi Saran saya Berkali-kali Walau ya Mungkin ada teman-teman yang berpikiran Mereka itu harus diberikan efek jerah Saran saya kita tetap memaafkan Kita tetap logo Ingat Perintah Tuhan Yesus ya Kita ini punya hutang Kita ini punya dosa Kalau kita mau Hutang kita dihapuskan Atau dosa kita dihapuskan Oleh Tuhan Yesus Kita juga harus menghapuskan Hutang orang kepada kita Karena di Alkitab juga seperti itu Ada Tuhan Yesus menceritakan seperti itu Seorang raja dengan hambanya Hambanya yang berhutang itu Tetapi dia Tidak mengampuni Temannya Yang demikian Di Hukum lagi sama Tuhan Saya tidak mau Dan Pak Prok juga tidak mau Karena saya ini orang yang berdosa Saya yang paling berdosa Apalagi life kayak gini Dosa saya banyak banget Pak Prok Ya Makanya sebisa mungkin Saya juga tidak mau Dendam kepada siapapun Membenci siapapun Ya Murni ini yang saya lakukan ya Kita hanya Memberitakan apa yang benar Tidak ada dendam diantara kita Tidak ada sirik-sirikan Tidak ada apapun Itu ya Karena Tuhan Yesus memang Mengajarkan seperti itu Supaya kami juga diampuni Kalau kita melepaskan pengampunan Di dunia Maka Bapakmu yang di sorga Juga akan melepaskan pengampunan Kepada kita Itu yang Orang Kristen pegang teguh Betul Pak Prok Silahkan Pak Prok Mungkin mau menambahkan Oke saya paham Mbak ini aku boleh tanya lagi Pak Prok Apa tadi Boleh saya nanya lagi Arti dari Apologit itu apa Maaf ya Ini aku nanya Silahkan Pak Prok Apologit itu Memberi pertanggungan jawab Itu dari Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15 Berilah pertanggungan jawab Kepada orang yang menanyakan Tentang imanmu Gitu Jadi Orang-orang yang ingin tahu Tentang iman Kristen Makanya kami buka disini Apologetika itu Untuk Kepada teman-teman non-Kristen Tentang ajaran Kristen Makanya kami Persilahkan Utama Yang terutama disini Teman-teman muslim Yang pengen tahu Ajaran Kristen itu seperti apa Gitu Disinilah kami berapologetika 1 Petrus 3 ayat 15 Itu di kitab suci kami Berarti pada inti Berarti pada intinya adalah Apologetiku Sesudah Diajarkan dalam Alkitab Ya pada intinya gitu ya Terus Hal apa yang membuat Apologetiku Pemberanikan diri untuk Apa ya Penginjil ya Penginjil itu Semakin kuat Yang mendorong Hal apa yang mendorong Anda Untuk Kebenaran Kristen ini Yang terbaik Kebenaran Hanya kebenaran Apa mbak Kebenaran Ini aku Jaringan 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 Ini jaringan Ku merah banget Gak dengarin mbak Iya kebenaran Itu yang mendorong kami Kebenaran Itu yang mendorong kami Percaya diri Gitu Ya saya setuju Teman-teman yang di bawah Mengatakan Iya memaafkan Tapi hukum berjalan Iya Di dalam Alkitab juga Kita disuruh patuh Terhadap pemerintah loh Itu juga saya setuju Buat teman-teman yang di bawah Jadi yang mendorong Orang Kristen itu Apa ya kebenaran Kalau kita tidak berdiri Di atas kebenaran Karena Yesus itu adalah Sang kebenaran Di dalam Alkitab dikatakan Akulah kebenaran Jadi Apa yang mendasari kami Sebenarnya Sang Yesus Atau sang kebenaran Alhamdulillah Bang gata saya potong ya Berarti Kebenaran itulah Yang membuat Orang Kristen itu Mampu bertahan Sampai sekarang Iya dong Atau gimana Iya dong Karena Yesus adalah kebenaran Kasih adalah Alhamdulillah kebenaran Alhamdulillah kebenaran saya adalah kalau itu menjadi kebenaran bagi orang Kristen ajaran Alkitab itu sebagai kebenaran bagaimana Kristen itu bisa terpecah dengan beberapa agama yang menjelaskan tentang kebenaran satu yang dikatakan abang tadi Alkitab itu kebenaran bukan kebenaran itu adalah sang Injil yaitu Yesus Kristus Kristen itu tidak pernah terpecah Kristen itu sendiri kalau kebenaran itu ada berarti mempunyai suatu otoritas dong ya dong yang menyatakan bahwa kebenaran ini kalau kita bicara kebenaran berarti ada satu yang namanya otoritas pengajaran itu adalah gereja jadi gereja yang satu gereja yang bentar sebentar gereja itu merupakan salah satu-satunya otoritas kebenaran otoritas pengajaran maksud saya pengajaran tentang hal yang benar gereja yang mana gereja gereja yang kudus yang lurus yang apostolik itu gereja yang didirikan Yesus atas dasar iman beriman para rasul protestan katolik maupun ortodoks beriman kepada para rasul apa yang diajarkan rasul itulah otoritas pengajaran yang kami terima di luar dari ajaran para rasul kami tidak menerimanya protestan menerima ajaran rasul sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci demikian ortodoks demikian alkitab jadi dasar iman kami ini adalah Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang diberitakan para rasul di luar dari itu bukan Kristen ngaku-ngaku Kristen itu bang apakah ada perbedaan di dalam contoh agama apapunnya Mbaknya apa boleh tanya maaf ya maaf ya aku tanya kalau Mbak Agatha dengan profil agama apa kristian tidak menyebabkan apa Kristen apa Kristen katolik apa Kristen Kristen protestan apa Kristen apalagi Kristen orang-orang atau dokter apa dok yang di Mesir yang di ortodoks itu sifat gereja kami adalah Kristen Kristen paling kurba paling tua Hai itu ada lagi yang mau ditanyakan enggak maksud aku kan eh walaupun orang Kristen itu berbeda tak eh walaupun orang Kristen itu berbeda pemahaman tapi apakah itu sama dengan ajaran yang diberikan kepada dari rasulasinya kepada berikutnya sama tadi barusan saya jelasin saya tadi barusan menjelaskan saya tadi baru menjelaskan ortodoks protestan katolik itu menerima pengajaran dari para rasul itu tadi udah saya bilang apakah sama-sama orang Tuhan kami satu yaitu Tuhan Yesus kami percaya teritunggal kami percaya kepada rasul makanya mau katolik mau protestan mau ortodoks itu mengakui pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikeya itu sudah jelas berarti pada kesimpulannya adalah walaupun mereka berbeda tapi satu tujuan ya ini ibarat kata kamu lihat ini saya badan saya ada yang telinga ada tangan ada kaki berbeda sama-sama melakukan sesuai berbeda dengan fungsinya ini saya mengutip perkataan rasul Paulus ya di dalam Alkitab kita semua ini satu tubuh ya masing-masing menerima karunianya ya kalau jadi tangan ya dia harus menjadi tangan tidak boleh menjadi kaki kita semua orang-orang yang berbeda bangsa berbeda bahasa ini satu tubuh yang Yesus Kristus itu adalah kepalanya dan kita ada tuh adalah tubuh berbeda tetapi satu disatukan oleh satu DNA yaitu Yesus Kristus ya memang berbeda orang-orang barat ya dia dengan tradisinya berbeda orang Indonesia tradisinya dengan cara yang berbeda tetapi kami ini semua satu tubuh semua orang Kristen ini satu makanya saya bilang setiap orang memiliki karunianya masing-masing walaupun demikian kami ini tetap satu tubuh gitu Pak salam paladu sing ini asli atau palsu nih Oke salam salam sehingga kita sudah ada di atas salam pak Prof salam seluruhnya salam pak Prof salam seluruhnya salam pak Allah mau nanya lagi ya ini sudah menyangkut di Alkitab ya di bibel ya kami orang Islam itu sementara dia mengklaim bahwa Paulus ini bukan rasul apa gimana Oh yang sekarang bagi kami ada Paulus ini adalah menurut kami ya menurut kami ya menurut ini ini menurut pandangan saya yang saya pelajari apa coba baca-baca yasin 14 sabar Pak ladu biarin ya Pak ladu aku ini bukan bukan apa ya bukan Oh lanjut-lanjut Barcelona lanjutin lanjutin eh secara apa namanya iman saya itu menyatakan bahwa Paulus ini dalam kategori ada dia biang keroknya menurut anda bagaimana oke kalau anda mengatakan rasul Paulus ini biang kerok biang kerok atas apa ya biang yang sepengetahuan kami secara Islam bahwa dia inilah yang mendirikan agama mendirikan agama apa rasul Paulus ya bagi kami kami percaya bahwa karena Yesus sendiri tidak tidak mengajarkan untuk mendirikan agama Yesus itu mendirikan gereja itu yang pertama kalau anda mengatakan rasul Paulus ini yang mengendirikan agama Kristen atau apa terus ini murid Yesus ini kan ada banyak Bang ya ada 12 murid ada 70 murid dan rasul Paulus ini yang satu kenapa yang 70 dan 12 ini tidak komplain kalau rasul Paulus merupakan biang kerok harusnya Yohanes sorry harusnya Petrus sebagai pimpinan gereja itu protes kenapa Petrus itu tidak ada komplet itu satu yang harus anda pikirkan yang pertama yang kedua Muhammad tidak mengenal Paulus Allah tidak mengenal Paulus kenapa kalian mendahuli Allah dan Nabi kalian untuk menjudge untuk menfitnah rasul kami apa yang mendasari anda sehingga anda mengatakan rasul Paulus ini biang kerok memangnya rasul Paulus ini pernah mengajarkan untuk membenci agamamu yang belum ada di abad 1 itu pernah biang kerok atas apa apa yang mendasari anda sehingga anda harus memfitnah rasul saya saya juga penasaran kenapa kalian terlalu membenci rasul saya padahal kalian tidak kenal Allah pun tidak nabimu pun tidak pernah ngomong soal rasul Paulus atau kalian ini sudah menjadi rasul sudah menjadi Allah yang lebih paham silakan Pak Barcelona tanggepin saya apa yang menjadi dasar anda mengatakan dia biang kerok bagi saya saya percaya bahwa Paulus ini adalah dia lah yang dalam kata biang kerok itu bukan dia ini apa ya biang kerok itu dalam arti saya adalah dia ini adalah menurut keyakinan saya adalah Paulus itu adalah orang dia ini kan pembunuh ya kan ini kan pembunuh tak sekarang saya tanya anda Muhammad pernah membunuh betul Muhammad pernah membunuh nabi anda pernah membunuh oh sering jangan biar dia yang menjawab coba dijawab Pak Barcelona ya makanya itu saya pertanyaan kepada apologi saya tanya nabi Muhammad pernah membunuh hadapi pertanyaan saya gini gini kenapa saya bertanya kepada apologi Trism ini karena saya terus terang aja saya respek jangan terhadap apologi Trism gini Pak gini Pak jangan berretorika hadapi pertanyaan saya oke 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 kalau anda mengatakan sabar kalau anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok karena dia pernah membunuh sekarang saya tanya nabi Muhammad pernah membunuh tidak boleh tidak saya juga mengajukan menarasikan sesuatu ini saya bertanya boleh gak kami orang Kristen menarasikan hal yang sama seperti yang kalian tuduhkan kepada Rasul kami Paulus jawab dulu pertanyaan saya apakah Muhammad pernah membunuh iya atau tidak silahkan dijawab silahkan Pak gini saya tidak silahkan jangan terlalu panjang apakah Muhammad pernah membunuh jawab iya atau tidak iya iya waktu itu kan nabi Muhammad muncul itu kan saya gak nanya alasannya saya cuma nanya apakah ada perang lainnya dong oke dia menuduh seperti panggilan perang anda tadi menuduh rasul kami memfitnah rasul kami sebagai biang kerok karena dia membunuh tapi ingat Pak ketika rasul Paulus sudah bertobat ya dia ketika diutus oleh Yesus menjadi rasul dia tidak pernah lagi membunuh dia bahkan tidak pernah menikah apalagi menikahi bocil gak pernah bahkan rasul Paulus juga tidak pernah mukanya asam rasul kami juga tidak pernah menggauli babu ketika dia menjadi rasul dia tidak pernah menggunakan sewenang-wenang ya sekonyong-konyong atau tidak bertanggung jawab jabatan kerasulan dia dia tidak pernah melakukan hal yang mencijikan ketika dia diangkat menjadi rasul bagi saya otak saya yang kecil ini yang bodoh ini lebih baik menjadi mantan penjahat daripada menjadi mantan orang baik kalau saya menjadi mantan orang baik berarti hari ini saya menjadi penjahat ingat pak semua manusia ini berdosa kalau anda merasa terintimidasi oleh kerasulan rasul saya rasul Paulus sementara rasul saya tidak pernah menyuruh kami orang Kristen untuk memerangi orang memang tidak pernah menyuruh rasul rasul kami itu tidak pernah menyuruh orang-orang untuk memaksakan agama bahkan membayar upeti untuk apapun ya saya lebih bangga punya rasul seperti rasul Paulus walaupun dia miring dengan keadaan yang tidak sempurna seperti rasul-rasul yang lainnya tapi satu hal yang anda harus tahu rasul Paulus itu bekerja lebih daripada rasul-rasul yang lain jadi kalau anda memfitnah rasul saya tanpa alasan yang jelas tanpa dasar yang jelas yang tidak pernah menyakiti perasaan umat Islam tolong tarik kata-kata anda yang mengatakan rasul saya sebagai biangkerok rasul saya tidak pernah menyenggol agama kamu rasul saya tidak pernah memaksakan agama kamu atas agama kami ini sama ini dipakai kalau kamu cuman menggunakan ini atas dasar gosip-gosip orang yang tidak berdasar saya rasa anda tidak punya hati nurani dan anda tidak pernah bisa melihat kebenaran dengan mata anda saya katakan rasul Paulus itu banyak mengajarkan saya tentang bagaimana rendah hati tentang bagaimana mengakui dosa bukan sombong anda tahu itu jadi jangan pernah lagi fitnah rasul saya saya sudah berkali-kali bilang apa yang menjadi dasar kalian sehingga kalian mengatakan rasul saya ini biangkerok apalagi si Juma itu dia justru memfitnah rasul saya apa bahwa rasul Paulus ini yang mendirikan agama Kristen hey kalau rasul Paulus yang mendirikan agama Kristen ingat 12 murid dan 70 murid apa ini goblok semuanya justru rasul Paulus itu belajar dari pada para rasul ada ayatnya di dalam kita jadi tolong jangan menghina rasul saya mau apapun yang kalian fitnahkan kepada rasul Paulus tetap rasul Paulus itu tidak pernah berjinah karena dia benar-benar taat kepada hukum Taurat ya rasul Paulus juga tidak pernah membunuh lagi setelah dia bertobat rasul Paulus juga tidak pernah mengingini istri sesamanya milik sesamanya bahkan dia menjual semua hartanya demi bodoh dihadapan Kristus banyak nilai moral yang kita petik dari apa yang dilakukan rasul Paulus tapi saya tidak melihat itu di dalam nabimu apa yang mau diteladani dari nabimu saya lebih meneladani rasul Paulus ketimbang nabimu mohon maaf saya cicik silahkan Pak Barcelona oke baik terima kasih atas penjelasannya ini Pak Lodi kalau kita saling menghargai lah waktu tunjukkan saja apa yang bisa diteladani oleh nabimu maka saya tutup nih lho tunjukkan saja apa yang bisa diteladani di nabimu coba itu pertanyaan host apa yang bisa diteladani abang kalau pintar abang kalau abang kalau pintar tunjukkan saja apa yang bisa diteladani di bagindamu itu pertanyaan host dari tadi dari tadi kamu cuma memfitnah Mbak Agatha ngomong bicara pertama kayaknya bagus ya Pak Prof ya ujung utama masih memfitnah rasul Paulus kalian punya kepahitan apa sih sama rasul Paulus makanya kalau islam sopan pasti gitu nih harus curigain iya ya tapi kita bangga ya Pak Prof ya rasul Paulus itu ahlaknya setelah menjadi rasul itu bukan menjijikan seperti binatang betul setuju setuju banget saya lupa ayatnya rasul Paulus itu justru belajar loh dari para rasul ada ada ayatnya jadi jangan dibilang rasul Paulus yang mendirikan Kristen rasul Paulus aja belajar dari para rasul kok